Nah banyak banget nih yang nanya sama aku sebenernya apa sih eksfoliasi Terus gimana nih kalau mau mulai eksfoliasi dan sebenernya eksfoliasi tuh ada berapa macem sih Buat kalian yang penasaran tentang eksfoliasi, keep on watching Hai semuanya ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan kalau kalian gak perlu-perlu banget keluar rumah tetap di rumah aja Dan kalau kalian harus banget nih keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya Nah hari ini aku bakalan bahas satu topik yang udah banyak banget di request sama kalian Yaitu tentang eksfoliasi Nah pertama-tama aku mungkin bakal singgung sedikit nih sebenernya eksfoliasi itu apa sih Jadi eksfoliasi itu adalah suatu tindakan untuk mengelupaskan sel-sel kulit mati nih singkatnya seperti itu Nah eksfoliasi sendiri itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah physical exfoliator dan yang kedua adalah chemical exfoliator nih Nah aku bakal bahas yang pertama dulu ya yang physical exfoliator Nah physical exfoliator itu adalah segala sesuatu yang bertekstur yang dipakai dengan tujuan untuk mengelupaskan sel-sel kulit mati nih Yang termasuk di dalam physical exfoliator itu misalnya face brush, face sponge atau juga scrub Nah scrub disini tuh juga banyak banget nih contoh-contohnya Misalnya kayak biji-bijian, butir-butiran atau bahkan ada yang pakai garam dan juga kopi untuk dijadiin scrub nih Nah seperti yang udah aku jelasin tadi nih kalau physical exfoliator itu kan adalah eksfoliasi yang bentuknya fisik nih Tapi yang perlu jadi catatan kalian harus banget memilih physical exfoliator yang bahannya tidak terlalu kasar nih Yang teksturnya lebih lembut supaya kalian gak dapetin efek buruk buat di kulit kalian nih Nah aku mau nambahin catatan kedua nih untuk kalian yang pengen pakai physical exfoliator Jadi untuk yang kulitnya benar-benar sensitif aku tidak merekomendasikan menggunakan physical exfoliator Karena menggunakan physical exfoliator pada kulit yang benar-benar sensitif itu bisa banget menambah iritasi di kulitnya nih Nah catatan yang ketiga kalau kalian yang tipe kulitnya berjerawat dan pengen pakai physical exfoliator sebaiknya ditunda dulu Jadi memang physical exfoliator ini tidak boleh atau tidak direkomendasikan digunakan pada yang kulitnya sedang berjerawat nih Karena bisa banget menambah peradangan jerawatnya Nah kalau tadi aku udah jelasin tentang physical exfoliator sekarang aku bakal lanjut bahas tentang chemical exfoliator nih Jadi chemical exfoliator itu adalah eksfoliasi dari bahan kimia nih Nah ada tiga yang termasuk ke dalam chemical exfoliator Nah yang pertama itu adalah AH jadi AH adalah alpha hydroxy acid dan ada beberapa yang termasuk di dalam AH nih Jadi yang pertama ada citric acid, yang kedua ada glycolic acid, yang ketiga ada lactic acid, yang keempat ada malic acid, yang kelima ada mandelic acid, dan yang keenam ada terteric acid nih Jadi yang tadi aku sebutin ini adalah yang termasuk ke dalam AH atau alpha hydroxy acid Nah yang selanjutnya adalah BHA atau beta hydroxy acid yang termasuk di dalamnya adalah salicylic acid Sedangkan untuk PHA atau polihidroxy acid itu punya dua nih Yang pertama itu adalah laktobionic acid dan yang kedua adalah glukonolakton Nah jadi banyak juga nih yang bilang kalau AH dan PHA tuh sebenarnya kayak saudara gitu Jadi bedanya adalah PHA itu punya molekul yang lebih besar sehingga lebih sulit untuk penetrasi atau masuk ke dalam kulit Itu sebabnya PHA ini lebih sedikit menimbulkan iritasi dibandingkan menggunakan AH Nah kalau tadi aku udah jelasin nih apa itu physical exfoliator dan juga chemical exfoliator Sekarang aku bakalan kasih tips untuk memulai exfoliasi Jadi aku menyarankan nih buat kalian yang pengen memulai menggunakan physical exfoliator Pastiin dulu kalau kalian pakai yang teksturnya tidak terlalu kasar Terus yang kedua jangan terlalu sering menggunakan physical exfoliator Jadi memang dibatasin nih kalau bisa seminggu 2-3 kali aja Dan yang ketiga kalau misalnya kalian pakai face brush atau face punch Ataupun juga scrub jangan gosok terlalu keras di wajah kalian Supaya kalian nggak iritasi dan supaya skin barrier kalian nggak rusak Selanjutnya buat kalian yang pengen mulai pakai chemical exfoliator Aku bakalan kasih tipsnya nih Yang pertama mulai dari dosis atau konsentrasi yang paling rendah dulu nih Dan yang kedua kalau kalian mau mulai coba pakai Pilihlah produk yang kandungannya satu persatu nih Misal kalian pengen pakai yang AH terlebih dahulu Jadi kalian pilih jangan yang ada campuran BHA atau juga PHA Jadi memang bener-bener pilihlah salah satu kandungan chemical exfoliatornya Nah tips selanjutnya nih buat kalian yang pengen pakai chemical exfoliator Jadi untuk kalian yang punya kulit tipenya berjerawat dan juga berminyak Sebaiknya kalian memilih yang BHA atau salicylic acid nih Terus kalau misalkannya kalian tipe kulitnya normal Terus kering juga bisa sebenarnya pakai yang AH Jadi memang selain AH ini bisa untuk mengeksfoliasi dan mengelupaskan sel-sel kulit mati Dia juga bisa memberikan kelembapan nih kalau konsentrasinya tidak terlalu tinggi ya Dan untuk kalian yang tipe kulitnya bener-bener sensitif banget Direkomendasikan menggunakan PHA karena dia lebih sedikit menimbulkan iritasi Nah yang perlu jadi catatan terakhir nih buat kalian yang pengen mulai exfoliasi Jadi exfoliasi itu memang sebenarnya nggak perlu dilakukan setiap hari Ada beberapa kondisi seperti beruntusan, terus yang berjerawat, terus tekstur kulit yang tidak merata Atau warna kulit yang nggak merata yang mungkin membutuhkan exfoliasi nih Nah sekian penjelasan aku tentang exfoliasi Semoga kalian udah nggak bingung lagi nih Dan udah ngerti sebenarnya apa sih exfoliasi Dan gimana caranya kalau kalian mau mulai melakukan exfoliasi Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!